oke halo guys kita kembali lagi di channel azmi gaming kita melanjutkan permainan harvest moon back to nature kita ya sekarang sudah hari jumat tanggal 6 terus tanggal 8 ini ada yang namanya festival goddess spring goddess festival nanti kita ikuti nih acaranya seperti apa ini acaranya oke teman-teman disini kita sudah menumbuhkan lobak oke dan ini hujan ya kalau hujan itu kita nggak perlu lagi untuk nyiram tanaman kita oke ini gua ambil dulu tiga gua simpen bentar ya gua coba set dulu takutnya salah perkiraan gua oke kita akan coba untuk mancing si dewi spring teman-teman seinget gua sih dia bisa pakai apa aja teman-teman nah coba ya dua tiga aduh nggak bisa tidak bisa ternyata teman-teman Oke kita load load step lagi ya ternyata nggak bisa ya berarti coba pas nggak ujian teman-teman ya nanti kita akan coba lagi ya pas nggak ujian apakah bisa oke ini ada plot kosong bisa kita isi kalau kita punya bibit ya coba boleh gua punya bibit apa disini apakah ada bibit tersisa masih ada ya lobak masih ada kita tanam ini lobak lagi ini dia lobak oke terus setelah ini gua akan manen di gunung oke teman-teman sudah selesai manen di gunung terus kita kasih makan ayam dan nanti kalau sampai ayamnya sudah apa namanya bertelur kita taruh telurnya di sini nih temen-temen nih sini baru nanti dia akan menetas jadi kita nggak perlu beli ayam lagi coba dah mau nyetok makanan ayam dulu buka nggak ya duh nggak bukan ntar kali jam 11 oke jam 11 kita coba lagi bisa nggak nah bisa oke kita beli berapa ya 30 nyetok teman-teman nyetok namanya nyetok oke setelah itu mungkin gua akan langsung tidur teman-teman karena gua bingung ya mau ngapain lagi kalau disini nih bisa sih nambang sebenarnya jadi coba ya kita nambang dulu ya temen-temennya gua bawa kapak aku bawa eh kapak-kapak pacul ini nah ditambang ini juga ada kemungkinan kita bisa dapat apa namanya powerberry temen-temen jadi coba kita cari aja ya barangkali ada powerberry nya mudah-mudahan sih ada ya oke temen-temen ini gua udah ngabisin beberapa plot tadi ya jadi tetep nggak dapat temen-temen jadi kayaknya itu kita dibikin di nanti aja ya lain kali aja ini gua langsung tidur aja langsung tidur kita nyiramin lagi oke tanggal 7 ya coba gua mengambil pancingannya bisa nggak ya udah ada belum orangnya nah sip aduh lupa temen-temen tas kita penuh temen-temen nggak bisa dong nah nggak keburu lagi harusnya kita ngosongin dulu satu slot di tas kita baru bisa keambil pancingannya temen-temen salah gua udah lah nggak apa-apa lah oke langsung aja kita nyiram-nyiram dulu ya nah oke temen-temen ini gua udah nyiapin 3 lobak temen-temen jadi kita coba ya ini sudah apa namanya terang ya apa namanya siang tidak hujan ini coba kita coba oke 1 2 3 oh kurang ya kurang apa oke kita ambil lagi 3 ya coba kita ambil semua aja lah oke enggak muat nggak bisa disimpen ini gua bawa lobak temen-temen gue nyangkut oke masih belum kasih lagi oke oke itu dia temen-temen powerberry kedua kita sudah kita dapatkan temen-temen oke ini lobaknya bisa kita jual terus gua akan ngambil lagi ke gunung ya udah keburu-keburu-keburu ya udah keburu dateng ya udah apa-apa lah oke oke jangan lupa kita belum ngasih makan ayam temen-temen tuh kan ayam sedih nanti temen-temen oke sudah kita tidur dan besok ingat kita ada namanya festival Dewi Spring temen-temen tanggal 8 ini ya lihat tanggal 8 bener oke disini sebelum kita berangkat kita ngurus-ngurus kebun dulu temen-temen oke temen-temen setelah kita selesai mengurus urusan kita di kebun kita coba ke lapangan mawar ya rose square ini dia terlihat nah ini dia temen-temen acara Spring Godest Festival ini acara yang diikutin sama gadis-gadis desa ya menari temen-temen menari di lapangan mawar aku masih ingat tentang tariannya sebuah kenangan Eli aku malu aku tidak baik melakukannya di tempat umum ini si An aku merasa malu karena aku tidak biasa menggunakan rok temen-temen terus siapa lagi ini May eh May lagi siapa Mary apanya aku malu dengan pakaian ini tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk mempelajari budaya karen musim semi sangat menyenangkan dengan event tariannya pepuri pepuri ini adalah kostum Dewi Spring oke kita langsung berbicara dengan Mayur Thomas kita mulai acaranya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah oke temen-temen ini sudah selesai acaranya jadi begitu doang ya kalau misal kita udah punya apa namanya hati yang tinggi sama karakter salah satu karakter gadis ya kalau nggak salah kita nanti diajak ke ke gunung gitu ke bukit gitu ngapain gitu kan aku juga lupa-lupa ingat temen-temen oke terus apalagi ya disini mungkin udah dulu videonya temen-temen sampai lapan spring aja nanti mungkin di video selanjutnya kita lanjutkan lagi gue masih penasaran mau ngambil apa namanya pancingan temen-temen oke segitu aja videonya terus gue mau ngecatin oke sudah bisa temen-temen jadi siraman air sudah bisa di upgrade ke emas ya cuman kayaknya yang tanggung sih gue bakalan upgrade sampai langsung ke mistril aja oke sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya ya ya ya